Intro Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal tentang integral Oke ini dia soalnya Diketahui turunan kedua fungsi fx adalah f double aksen x sama dengan ax plus b Dengan a dan b adalah konstanta Jika f aksen 0 min f aksen 1 sama dengan 4 Dan f aksen 1 min f aksen 2 sama dengan 6 Maka a plus b sama dengan titik-titik-titik Oke Jadi dari soal terdapat fungsi f aksen 0 F aksen 1 Dan f aksen 2 Masing-masing adalah Turunan pertama fungsi f 0 Turunan pertama fungsi f 1 Dan turunan pertama fungsi f 2 Lalu berapakah nilai dari masing-masing f aksen 0 F aksen 1 Dan f aksen 2 Oke Jadi langkah pertama kita akan menentukan turunan pertama dari fungsi fx Yaitu f aksen x sama dengan integral f double aksen x dx Sama dengan integral f double aksen x sama dengan ax plus b Integral ax plus b dx Sama dengan Oke Jadi konsep dasar dari integral Jika diketahui integral ax pangkat n dx Maka Sama dengan apa A per n plus 1 Dikali x pangkat n plus 1 Plus c Dimana plus c adalah konstanta integral Integral ax plus b dx Dapat kita pecah menjadi Integral ax dx Plus integral b dx Sama dengan Integral ax dx Sama dengan A per 1 plus 1 Dikali x pangkat 1 plus 1 Plus integral b dx Sama dengan B per 0 plus 1 Dikali x pangkat 0 plus 1 Plus c Sama dengan A per 2 A per 2 X pangkat 2 Plus Bx Plus c Atau Setengah ax pangkat 2 Plus bx Plus c Ini adalah turunan pertama dari fx F aksen x Sama dengan Setengah ax pangkat 2 Plus bx Plus c Sekarang kita akan menentukan nilai dari masing-masing F aksen 0 F aksen 1 Dan F aksen 2 F aksen 0 Sama dengan Setengah A Ax pangkat 2 0 pangkat 2 Plus bx B kali 0 Sama dengan 0 plus 0 Sama dengan 0 Berikutnya F aksen 1 Sama dengan Setengah A Dikali 1 pangkat 2 Plus B kali 1 Sama dengan Setengah A Plus B Berikutnya F aksen 2 Sama dengan Setengah A Kali 2 Pangkat 2 Plus B kali 2 Sama dengan Setengah A Kali 2 Pangkat 2 Setengah A Kali 4 Sama dengan 2 A Plus 2 B Kita lihat Soalnya Lagi Jika F aksen 0 Min F aksen 1 Sama dengan 4 Dan F aksen 1 Min F aksen 2 Sama dengan 6 Maka A plus B Sama dengan Titik 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 Oke F aksen 0 Min F aksen 1 Sama dengan 0 Min Buka kurung Setengah A Plus B Tutup kurung Sama dengan 4 Min Setengah A Min Setengah A Min B Sama dengan 4 Berikutnya F aksen 1 F aksen 1 F aksen 2 Sama dengan Buka kurung Setengah A Plus B Tutup kurung Min Buka kurung 2A Plus 2B Tutup kurung Sama dengan 6 Sama dengan Sama dengan Setengah A Plus B Min 2A Min 2B Sama dengan 6 Setengah A Min 2A Sama dengan Min 3 Per 2A Plus B Min 2B Min B Sama dengan 6 Langkah selanjutnya adalah kita akan Mencari nilai A dan B Dengan Cara Eliminasi Sistem Persamaan Linear 2 Variable Min Setengah A Min B Sama dengan 4 Min 3 Per 2A Min B Sama dengan 6 Min B Agar B nya Habis Dikurang Atau Ditambah Dikurang Min B Min Min B Habis Min Setengah A Min Min 3 Per 2A Min Setengah A Plus 3 Per 2A Sama dengan A Sama dengan 4 Min 6 Min 2 Berikutnya Kita akan Mencari Nilai B Kita ambil B Kita ambil dari Persamaan Min Setengah A Min B Sama dengan 4 Min Setengah Kali A Dikali Min 2 Min B Sama dengan 4 Min Setengah Kali Min 2 1 Min B Sama dengan 4 Min B Sama dengan 4 1 Pindah Ruas Ke Kanan Jadi Min 1 Sama dengan 3 Maka B Sama dengan Min 3 Lalu yang ditanyakan Dari soal Apa? Dari soal Ditanyakan A Plus B Sama dengan Titik 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 Nilai A Dan B Adalah Min 2 Min 3 Maka Nilai A Plus B Sama dengan Min 2 Plus Min 3 Sama Dengan Min 2 Min 3 Sama Dengan Min 5 Ini Dia Jawabannya Apakah Ada Jawabannya Min 5 Apakah Ada jawabannya Min 5 Min 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 5 Terima Sekian Pembahasan Soal Tentang Integral Untuk hari ini Oke Terima kasih Sudah menonton Video kita di Matematika TV Jangan lupa Klik tombol Subscribe Like Comment Dan Share Kalau Ada Pertanyaan Follow Akun Instagram Kita At Matematika TV Official Sukses Selalu Ya Navi Sampai Sampai Ha H